Daya Simpang adalah salah satu subsuku daya yang pada umumnya bermukim di kecamatan Simpang Hulu dan Simpang II, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebagian lagi mereka juga terdapat di perbatasan wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara serta Kabupaten Sanggau, tepatnya di sepanjang daerah adilan Sungai Banjur, Bukang, Semandang, Kualan, Selantak, Gerai, Laur, Kemeru, dan lain sebagainya. Berdasarkan cerita tutur bahwa kelompok etnis Daya Simpang berasal dari kampung Tambak Rawang di Sukadana yang berpindah ke Tanah Simpang atau Banua Simpang. Sebuah legenda mengisahkan tentang asal mula Daya Simpang, mereka berasal dari keturunan Dayang Putung. Dayang Putung dipercaya sebagai putri dari Raja Ulu Air yang pernah berdaulat di hulu Sungai Krio. Sewaktu itu masih bayi, ia dihanyutkan ayahnya dan ditemukan oleh seorang kakek yang bernama Siak Bahulun atau Siak Bulun. Dayang Putung akhirnya dirawat oleh Siak Bahulun yang menemukannya, lalu ia menjelma menjadi putri yang cantik jelita di Tanah Kayung pada masa itu. Kecantikan Dayang Putung berhasil memikat hati Prabu Jaya, yakni pangeran dari kerajaan Majapahit yang pernah datang ke Sukadana sebagai ibu kota kerajaan Tanjung Pura di masa itu. Lalu kemudian menikahlah mereka, sehingga dalam perjalanan waktu yang tidak sedikit, kelak menurunkan beberapa sub-suku Dayak serta Melayu yang juga dikenal sebagai orang laut dan orang darat. Jika dalam catatan Von The Wall 1862 Masehi, ada klasifikasi penyebutan bagi orang-orang pribumi, seperti Mambal atau Orang Bukit, mereka masuk dalam dua kelompok besar, yakni Dayak Matahari Mati dan Dayak Matahari Hidup. Dayak Matahari Mati menurut Von The Wall diam di sepanjang Sungai Pawan hingga ke Hulu, sedangkan Dayak Matahari Hidup adalah di bawah naungan kerajaan Tanjung Pura, era Sukadana di masa itu. Kemudian dalam perkembangannya, mereka selanjutnya pergi menghulu dan menjadi bagian dari rumpun Melayu Dayak Simpang. Dalam teks aslinya yang diterjemahkan dari catatan Von The Wall 1862 adalah sebagai berikut. Pada masa kejayaan kerajaan Sukadana, penduduk terdiri dari dua bagian utama, yakni Dayak dan Pemukiman Jawa, serta pendatang sebagai pengikut Muhammad atau yang maksudnya adalah yang beragama Islam. Sedangkan Dayak dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni Dayak Matahari Hidup dan Dayak Matahari Mati, dan yang mengikuti ajaran Muhammad menjadi empat suku, yakni Mambal, Siring, Kaum, dan Priyaji. Berdasarkan dari catatan tersebut, wajar apabila Melayu dan Dayak sering dikatakan jika mereka adalah saudara atau kakak beradik. Ternyata berdasarkan catatan tersebut, akar mereka adalah sama. Adanya perubahan politik di kerajaan Tanjung Pura era Sukadana dan menyebarnya, agama baru membuat orang Dayak Matahari Hidup kemudian bermigrasi secara besar-besaran ke daerah Simpang di Hulu. Secara historis, nama Simpang diambil dari percabangan dua sungai. Sebelah kiri menuju Sungai Sidiau atau Sungai Sijo, atau sekarang Sungai Lubuk Batu dan sebelah kanan menuju Sungai Matan. Selanjutnya, mereka berdiam dan berkembang beratus-ratus tahun hingga ke kampung perhuluan. Beberapa alasan perpindahan mereka adalah pertimbangan keamanan dan ketertarikan akan potensi alam di Banuas Simpang. Dalam proses perpindahan dari Tambak Rawang ke Sukadana, dikisahkan mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Mangkulurah atau pemimpin suku Dayak Simpang pada masa itu. Mangkulurah itu memutuskan untuk mengajak semua rakyatnya pindah ke Banuas Simpang. Migrasi mereka lakukan dengan mengendarai perahu besar menyusuri Sungai Simpang hingga Semandang dan lain sebagainya. Rombongan tersebut sempat membangun pusat permukiman di kampung yang mereka lewati dan selanjutnya menyebar ke beberapa tempat. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa orang Dayak Simpang dahulunya pernah tinggal di daerah Sukadana adalah penuturan dari salah seorang tokoh agama dan adat yakni Pak Imam Norman yang menuturkan jika dahulunya orang Dayak pernah bertempat tinggal di Tambak Rawang dan sekitarnya. Menurut Pak Imam Norman, melalui catatan yang menyatakan apabila yang memperkuat adanya pemukiman Dayak di masa lalu adalah tiang jurung yang masih ada di hutan Tambak Rawang serta temuan arkeologis lainnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Gua Nek Takon yang merupakan sebuah gua yang dianggap keramat yang terletak di Sukadana yang juga diakui oleh masyarakat Dayak Simpang sebagai nenek moyang dari mereka. Pada akhir abad ke-17, masyarakat Dayak Simpang hidup di bawah naungan kerajaan Simpang yang pada masa itu berpusat di perjabangan Sungai Simpang Matan. Saat ini masuk wilayah desa Matan Kabupaten Kayung Utara Kalimantan Barat. Dalam sebuah manuskrip yang ditulis oleh George Muller pada tahun 1822 Masehi, masyarakat Dayak Simpang hidup saling berdampingan dengan kelompok masyarakat Melayu. Bahkan salah satu bentuk ketaatan mereka dengan raja, masyarakat Dayak Simpang membangun sebuah masjid di dekat keraton Simpang pada tahun 1819 Masehi di masa penembahan Anom Suryaningrat atau Gusti Mahmud, yakni raja kedua di kerajaan Simpang dari tahun 1819 hingga tahun 1845 Masehi. Bahkan selanjutnya di tahun 1919, di saat Perang Belangkait Melatus, pasukan kerajaan Simpang bersatu dengan suku Dayak untuk memerangi penjajan Belanda dikarenakan penolakan mereka terhadap kebijakan Belanda yang memberatkan rakyat dengan pajak atau belasting. Dari sejarah dan perjalanan Dayak Simpang, sebuah pelajaran berharga yang dapat kita ambil, bahwa Melayu dan Dayak di Tanah Kayung khususnya berasal dari akar yang sama. Mereka hidup saling berdampingan di masa lalu tanpa ada perbedaan suku maupun agama. Jauh hari sebelum istilah Bhinneka Tunggal Ika itu muncul, mereka sudah menerapkannya terlebih dahulu. Berdasarkan karakteristiknya, bahwa Dayak Simpang dapat dibagi menjadi empat dialek, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dialek Banjur. Sub-suku Dayak Simpang yang bertutur Dialek Banjur atau Banyur bermukim di sepanjang sungai banjur yang memanjang dari utara hingga ke selatan, maupun di kampung-kampung sekitarnya. Kampung tersebut adalah Kampung Simpang II, Selantak, Bukang, Banjur, Karap, Seborai, Pomocah, Pantan, Kemora, Merangin, Mentawak Biring, Lembawang, Natai Kruing, Sekatap, dan sekitarnya. Yang kedua, Dialek Kualan. Penutur bahasa simpang berdialek kualan bermukim di sepanjang sungai kualan. Orang-orang yang bermukim di bagian hulu sungai kualan, terutama di kampung loko dan botong, memiliki perbedaan dialek dengan para penutur dialek bahasa kualan yang bermukim di bagian tengah. Dialek di bagian hulu sungai tersebut terdengar seperti lantang dan cepat. Bahkan beberapa kosa kata dalam dialek kualan yang terdapat di kedua kampung ini. Gaya pengucapannya dipengaruhi oleh bahasa dayak desa dan bahasa kancing yang berbatasan langsung dengan kedua kampung ini. Yang ketiga, Dialek Semanang. Dikenal pula dengan istilah Dialek Semandang. Penutur awalnya bermukim di sepanjang sungai Semanang atau Semandang dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, Dialek Semanang dituturkan oleh orang-orang yang bermukim di perkampungan yang jauh dari sungai Semanang seperti kampung Sungai Mara, Kenanga, Sungai Nibung, Pergung, Kesio, Pantong, Setutoh, Legong, Taga, Pasir, Tolus, Selangkut, Ketlipur, Deraman, Sungai Tontong, dan Selirang. Jumlah penuturnya sekitar 7.749 jiwa. Yang keempat, Dialek Sajan. Dialek Sajan seringkali dinamai oleh masyarakat sekitar sebagai Dialek Saje dan Baram. Kelompok orang Sajan tergolong kecil, baik dari segi jumlah maupun wilayah penyebarannya. Dialek Sajan kadang-kadang menjadi bahan kelakar bagi para penutur bahasa Simpang yang berdialek lain karena keunikannya. Hal ini dalam batas tertentu berakibat pada keengganan generasi muda untuk berkomunikasi dalam bahasa Simpang yang berdialek Sajan. Penutur bahasa ini hanya bermukim di dua wilayah kampung, yaitu Kampung Baram dan Tanjung Maju. Baram terletak di kecamatan Simpang Hulu sedangkan Tanjung Maju secara administratif berada di kecamatan Laur. Pada dasarnya, keempat dialek bahasa Simpang yang dipaparkan di atas memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Para penutur bahasa Simpang berdialek banjur, kualan, dan semanang tidak akan mengalami kesulitan untuk saling berkomunikasi di antara mereka, meskipun mereka juga bisa saling mengidentifikasi jika lawan bicaranya memiliki perbedaan dialek bahasa. Demikianlah sajian kami mengenai Dayak Simpang. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk kisah sejarah berikutnya, Anda dapat menyaksikannya di channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.